GEME NETON ANIME OMASIROI Halo Recerita Anime Auno Exocis atau Blow Exocis Menceritakan tentang seorang pemuda bernama Okumora Rin Yang direndahkan karena status dan kebodohannya Namun Rin berubah total setelah mengetahui kalau dirinya adalah anak hybrid Atau anak raja iblis yang terlahir sebagai manusia Sehingga yang awalnya lemah menjadi sangat kuat dengan kekuatan api berwarna biru Cerita diawali dari para pendeta yang habis terbantai dengan api berwarna biru Ternyata itu adalah perbuatan dari raja iblis satan Kemudian diperlihatkan seorang pemuda bernama Okumora Rin Yang sedang baku hantam Karena mereka telah bersenang-senang dengan membunuh burung disana Lalu dirinya jadi dimarahi oleh ayah angkatnya karena Rin selalu berkalahi Dia bernama Pojimoto Shiro Ada juga adiknya bernama Okumora Yukio Yang lebih jenius dan lebih sopan dari Rin Mereka tinggal bersama di sebuah gereja eksorcis Eksorcis adalah kelompok pemburu iblis Namun Rin masih belum pernah melihat iblis Bahkan tidak mempercayai hal tersebut Kemudian karena Rin merasa tinggal jauh dari Yukio Rin pun bertekad merubah dirinya menjadi lebih baik Dan memulainya dari bekerja di supermarket Disini terlihat Rin memiliki kekuatan fisik yang cukup kuat Bahkan sangat ahli dalam memasak Namun Rin masih coroboh dalam melakukan sesuatu Kemudian Rin melihat ada iblis kecil yang sedang mengganggu anak kecil Dirinya pun mencoba untuk menangkapnya Akan tetapi Rin tak sengaja memberi kekacauan di dalam supermarket Sehingga hal itu membuatnya jadi dipecat Rin harus menggintir rugi atas kekacauan tersebut Setelah Fujimoto mengetahui kalau Rin dapat melihat iblis Dia pun meminta Rin untuk berdiam di rumah Lalu keesokan harinya Rin melihat sesuatu yang sangat aneh Ternyata itu adalah iblis kecil yang berkeliaran seperti debu Bahkan di saat melihat anak sebelumnya Terdapat banyak sekali iblis kecil di sekitarnya Dia bernama Shiratori Kemudian Rin dibawa ke suatu tempat Kali ini adik Rin yaitu Yukio dihina di dirindahkan oleh mereka Akan tetapi ternyata Shiratori telah dirasuki oleh seorang iblis Astaroth Dan dia ingin membakar tubuh Rin dengan besi panas Astaroth pun memastikan kalau Rin adalah anak raja iblis Dan Astaroth ingin membawa Rin ke dunia iblis Untuk bertemu dengan raja iblis satan Akan tetapi datang Pojimoto disana Pojimoto pun segera membawa iblis yang merasuki tubuh Shiratori Lalu Pojimoto menjelaskan semuanya kepada Rin Tentang dunia nyata bernama Asia Dan dunia kekosongan berisi para iblis bernama Gehenna Sedangkan Rin adalah anak iblis yang terlahir sebagai manusia Selanjutnya Pojimoto segera membuarin kembali ke gereja Karena jika malam hari sudah tiba Maka para iblis kemungkinan akan datang menemui Rin Di sesalah inseratori yang telah sadar Tiba-tiba kembali dirasuki oleh Astaroth Tanpa bahasa-bahasa Astoroth berniat menemui Rin yang ada di gereja Kemudian diperlihatkan tempat mereka telah disarang oleh iblis Sedangkan Pojimoto menunjukkan sebuah komaken Atau katana yang dapat membunuh iblis Katana itu bernama Kurikara Pojimoto menjelaskan kalau kekuatan iblis Rin tersegel disana Jika katananya dilepas Maka Rin dapat menggunakan kekuatan iblis Tidak hanya itu ternyata Yogyo hanyalah manusia biasa Karena disat di dalam rahim Cuma Rin yang membaris kekuatan iblis Setelah itu mereka pun akan melawan iblis Astoroth bersama-sama Untungnya mereka berhasil mengalahkan Astoroth Lalu Pojimoto bergegas ingin membawa Rin ke tempat aman Akan tetapi Pojimoto tiba-tiba dirasuki oleh raja iblis Satan Satan pun menyambut Rin sebagai anaknya sendiri Dan ingin membuangnya kembali ke dunia Gehenna Sedangkan Pojimoto melukai dirinya sendiri Demi mengembalikan kesadarannya di saat-saat terakhir Melihat hal itu Rin pun melepaskan kekuatan iblis di dalam katananya Sehingga Gehenna get berhasil dilenyapkan dengan satu serangan Akan tetapi Pojimoto sudah tewas Saki betul luka parah sebelumnya Sedangkan Yogyo juga melihat hal tersebut Setelah semua itu mereka pun memakamkan Pojimoto dengan tenang Lalu datang teman dari Pojimoto menemirin Ternyata dia adalah utusan kesehatan salib kebajikan bernama Mepesto Pelis Rin pun ingin bergabung dengan mereka sebagai esokis Dan bertekad untuk membunuh raja iblis Satan Mepesto pun menerimanya Dan memberikan peringatan kalau jalannya ditempuh Rin tidak lemudah Selanjutnya keesokan harinya Rin akan dibawa ke Akademi Seisuji Kebetulan Mepesto adalah kepala sekolah di sana Sehingga Rin dapat masuk ke Akademi Jelur PIP Tidak hanya itu ternyata Yogyo juga bersekolah di sana Bahkan dirinya menjadi siswa baru tingkat SMA dengan nilai tertinggi di ujian masuk Tentu melihat hal itu membuat Rin jadi terkejut Bahkan seluruh fasilitas Akademi saat mewah Lalu Mepesto kembali menemui Rin Dia pun menyarankan Rin untuk mengandalkan dirinya Dan jangan menunjukkan kekuatan api biru Karena itu adalah ciri khas raja iblis Satan Kemudian Rin dibawa ke dalam kelas kosis esokis Dan tak disangka kalau Yukio akan menjadi guru mereka dalam pembelajaran esokis Ternyata Yukio adalah murid jenius yang mendapatkan gelar esokis termuda Tentu hal itu membuat Rin jadi kebingungan Dan ingin meminta penjelasan dari Yukio Yukio pun sudah mengetahui kalau kakaknya Yatorin adalah seorang iblis dari lahir Dan Yukio mendapatkan latihan esokis dari Pojimoto sejak kecil Namun mengetahui Pojimoto tewas sebelumnya membuatnya jadi marah kepada Rin Pada akhirnya mereka saling berdabas satu sama lain Akan tetapi Yukio tidak berniat melukai kakaknya sendiri Lalu Rin menjelaskan alasan dirinya menjadi esokis Yaitu ingin menjadi lebih kuat agar dapat melindungi seseorang di sekitarnya Karena memiliki prinsip dan tujuan yang sama Mereka pun akan beli akur sebagai keluarga Setelah itu mereka akan tinggal sekambar di asrama yang kosong Tentu agar Yukio dapat mengawasi Rin yang dianggap berbahaya bagi esokis Selanjutnya Yukio ingin membeli beberapa bahan untuk persiapan melawan iblis nantinya Tentu Rin juga akan ikut bersamanya sebagai menambah pengalaman Lalu Rin melihat ada sebuah taman bunga di sekitar toko tersebut Di sana ada seorang wanita bernama Moriyama Saimei Terlihat kakinya terkena penyakit akar yang misterius Lalu Yukio pun mencoba memeriksa penyakit di kakinya Ternyata itu adalah perbuatan iblis yang menyamar menjadi tumbuhan Agar dapat menyerap energi kehidupan milik Saimei Ternyata sebelumnya neneknya tewas akibat dirinya tidak segera membantu neneknya di taman bunga Sehingga Saimei jadi terjabat dengan kesalahan di masa lalu Dan hanya menyalahkan dirinya sendiri Bahkan meninggalkan impiannya untuk mencari taman bunga di berbagai belahan dunia Mengataui hal tersebut, Rin pun mencoba menasih hatinya Dan mencoba menyadarkannya kembali Akan tetapi iblis itu sudah mengambil alih tubuh Saimei Untungnya berkat kerjasama tim Mereka pun berhasil mengalahkan iblis Korechow tersebut Pada akhirnya Saimei dapat berjalan dengan normal Dan semua itu berakhir dengan bahagia Tidak hanya itu Saimei juga bergabung dengan kelas kosos untuk menjadi esocis Kemudian terlihat Rin selalu tertidur di saat pembelajaran di kelas Dan hal itu membuat murid bernama Sogoro merasa kesal dengan Rin Karena Rin seperti tidak serius dalam menjadi esocis Alasem mereka berdua jadi selalu berdebat Sedangkan Sogoro walaupun penampilannya seperti pereman Ternyata Sogoro sangat cerdas dan memiliki tekad yang sangat kuat Lalu dijelaskan kalau Sogoro berasal dari kuil terkutuk Karena 16 tahun yang lalu Raja Ibisata membantai para pendeta esocis berskala besar Sehingga membuat kuil melek Sogoro jadi terlantarkan Dinda anggap sebagai terkutuk Akan tetapi Sogoro bertekad untuk mengembalikan kejadian kuilnya Berserta membunuh Raja Iblis Satan Kemudian Sogoro mencoba untuk membuktikan tekadnya di hadapan Rin Dengan menyentuh kodok tersebut tanpa adanya rasa takut Namun di saat Sogoro menyatakan kalau dia ingin membunuh Raja Iblis Sogoro malah ditertawakan oleh teman sekelasnya Karena adanya rasa amarah membuat kodok itu jadi agresif Untungnya Rin dapat membuat kodok itu terkena mental Pada akhirnya mereka berdua kembali berdebat Dan bersaing untuk menjadi lebih kuat satu sama lain Selanjutnya mereka akan menghadapi suatu ujian pelatihan Sebelum itu mereka harus memilih satu bidang keahlian sebagai Meister Yang dimana bidang itu terdiri dari Arya sebagai Sopot Dragon sebagai MM Dokter sebagai Healer Temer sebagai pengguna hewan peliharaan Dan Knet sebagai pertarung dengan pedang Kali ini teman Sogoro yaitu Konikomaru bersama Sima akan memilih Arya Sedangkan Sogoro mengambil dua bidang Yaitu Arya bersama Dragon Dan Rin memutuskan untuk mengambil bidang Knet Sedangkan Yukio juga mengambil dua bidang Yaitu Dragon bersama Dokter Setelah itu mereka belajar melakukan pemanggilan hewan atau bidang Temer Terlihat murid wanita bernama Kamaki Izumo Dapat memanggil dua roh rubah sekaligus Sedangkan Saimi juga dapat memanggil roh Grandman Untuk dijadikan hewan peliharaan Grandman dapat menciptakan berbagai tanaman dari tubuhnya Kemudian Saimi mencoba untuk berteman dengan Izumo Walaupun Izumo menerimanya Namun dia malah memperalat Saimi Sedangkan Saimi tidak mempermasalahkan hal tersebut Karena Izumo adalah teman pertamanya Selanjutnya pelatihan pun dimulai Kali ini mereka akan menginap di asrama tempat tinggalin bersama Yukio Setelah selesai latihan pertama Izumo bersama temannya bernama Paku ingin mandi di sana Akan tetapi ada monster gold menyerang Paku Sehingga tubuhnya jadi terluka bakar Sedangkan Saimi menyembuhkan Paku dengan bantuan Grandman Setelah itu Izumo pun merasa kesal Karena tidak dapat berbuat apa-apa Di seselain ternyata pemilik gold itu adalah seorang guru sebelumnya Dia bernama Neohas Igor Setelah itu Izumo pun berterima kasih kepada Rin Karena telah menyelamatkannya berserta Paku Sedangkan Paku masih harus dirawat Karena tubuhnya masih belum pulih sepenuhnya Lalu Paku menjelaskan kepada Izumo Kalau dia akan keluar dari kelas esorcis Karena Paku tidak memiliki kekuatan apapun Dan cuma manusia biasa yang lemah Selanjutnya karena merasa bersalah dan banyak pikiran Membuat Izumo jadi tidak fokus dalam pembelajaran Tidak hanya itu Izumo malah saling berdapat dengan seguru di sana Alasih Yukio memberikan mereka semua hukuman Sama di tanggung jawab bersama Yukio pun meminta mereka agar memperbaiki hubungan mereka Karena untuk menjadi esorcis Harus bertarung secara berkelompok Kemudian di saat Yukio sudah pergi untuk menjalankan misi Tiba-tiba gol sebelumnya menemui mereka di sana Sehingga mereka jadi terkena racun Untungnya Saimi dapat menahan gol itu untuk sementara Kali ini Ren mencoba untuk mengalahkan perhatian gol tersebut Akan tetapi gol itu telah membelah diri jadi dua Alasih Yukio bersama-nya lain harus bekerjasama untuk mengalahkannya Yang dimana di saat Seguru sedang komat kamit Melutbah doken baca manga, anjay Yang lain bekerjasama untuk menahannya Pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan gol tersebut Di seselain Ren bertemu dengan dalang dari semua itu Yaitu seorang guru bernama Nehos Akan tetapi dia langsung kabur setelah mereka kekuatan api biru melik Rin Setelah KJDN itu membuat hubungan mereka jadi lebih dekat Bahkan Ijomo mulai menjadikan Saimi sebagai temannya Selanjutnya tiba-tiba Nehos menemui mereka disana Lalu Mepesto menjelaskan kalau kejadian sebelumnya adalah ujian pelatihan untuk mereka Supaya dapat menguji kemampuan berserta kerjasama mereka sebagai SOC Setelah itu mereka pun dirawat disana Lalu mereka membahas tentang ujian pelatihan tersebut Terlihat mereka sudah mulai akrab satu sama lain Namun ada dua orang yang masih misterius Mereka bernama Takara Nemo dan Yamada Lalu Izumo merasa curiga dengan Rin Karena Rin yang terlihat lemah dapat solo kill dengan iblis tingkat menengah Kemudian Yogyo membicarakan tentang tindakan Nehos Yang terlalu berlebihan dalam ujian sebelumnya Namun Nehos menjelaskan kalau dia cuma menerima perintah dari Mepesto Supaya dapat melihat kekuatan tersembunyi dari Rin Dengan cara berniat membunuhnya Tentu hal itu membuat Yogyo jadi merasa aneh Dan mulai curiga dengan Nehos Selanjutnya di saat malam hari Untungnya Yogyo sudah memindahkan Rin ke tempat lain Alhasil mereka saling bertarung disana Lalu Nehos menggunakan ebarios terkuat miliknya untuk melawan Yogyo Untungnya Rin segera membantu Yogyo disana Sehingga mereka berhasil memojokkan Nehos Ternyata Nehos adalah salah satu korban dari Raja Iblis Satan Yang dimana Satan mengendalikan tubuh Nehos untuk membantai keluarganya sendiri Karena itulah Nehos jadi saat membenci para Iblis Dan Lokarin sudah bergenerasi dengan cepat Kesokan harinya Mepesto menyampaikan kalau mereka semua lolos ujian Dan mereka semua naik ke peringkat S-square Namun hal itu masih peringkat terbawah Sedangkan Yogyo sudah berada di esokis kelas menengah Selanjutnya di saat musim panas Yogyo mendapatkan misi untuk menghentikan amokan dari Koro Sang Iblis Koceng penjaga gerbang Tenggara Ternyata Koro adalah hewan peliharaan milik Fujimoto Atau ayah angkat dari Yogyo bersamarin Yang dimana Fujimoto ternyata seorang paladin Atau esokis terkuat Dan dia dengan mudah menjenakan Koro tanpa terjadi pertarungan Sehingga Koro menjadikan Fujimoto sebagai tuannya Akan tetapi mengetahui kalau tuannya Fujimoto telah tewas Dirinya pun jadi mengamuk disana Bahkan para esokis kesulitan untuk menjenakan Koro Alasem mereka berniat untuk membunuh Koro Dengan menggunakan gerana suci tingkat tinggi Sebelum itu Rin dapat mendengar perkataan dari Koro Berkat hal itulah Rin dapat berbicara dengan Koro secara langsung Karena memiliki kesedihan dan penderitaan yang sama Rin pun dapat memahami perasaan Koro Sedangkan Koro jadi teringat dengan Fujimoto disap melihat Rin Alasem semua itu berakhir dengan Koro yang bersedih Dan Koro memutuskan menjadikan Rin sebagai tuannya Sedangkan exorcist lain terdiam melihat peringkat terbawah dapat menjenakan iblis tingkat tinggi Karena Koro sudah jinak Maka dirinya pun resmi menjadi hewan peliharaan milik Rin Kemudian mereka ingin menjalankan suatu misi di suatu pantai Kali ini Sima bersama Rin dan Ijomo akan menjalankan misi bersama-sama Akan tetapi tiba-tiba terjadi keributan disana Ternyata air laut tiba-tiba menjadi hitam Seorang pendeta menjelaskan kalau itu adalah perbuatan iblis cumi raksasa atau Karaken Mengetahui adanya iblis Karaken Salah satu penduduk disana mencoba untuk melawatnya sendirian Alasem dirinya pun jadi menghilang semenjak 6 bulan yang lalu Ternyata orang itu memiliki seorang anak bernama Yohei Yang dimana dia berniat ingin membalaskan dendam kepada Karaken Karena telah merebut ayahnya Tentu Yohei hanya akan buang-buang nyawa saja jika berhadapan dengan Karaken Mengetahui hati tersebut mereka pun mencoba untuk menjaga Yohei Setelah itu tiba-tiba Karaken sudah mulai mendekati pesisik pantai Kali ini mereka mencoba untuk melawatnya Bahkan Yohei dengan bar-bar siap tempur maju paling depan Karena Yohei hampir tusun disana Rin pun terpaksa menggunakan kekuatan iblisnya Akan tetapi ternyata ayahnya Yohei masih hidup Dan dia juga sudah berasa menjenakan Karaken tersebut Pada akhirnya rasa dendam Yohei pun jadi hilang Dan semua itu berakhir dengan damai Selanjutnya diperlihatkan adik dari Mepesto yang bernama Amaimon Yang dimana dia sangat tarik-tarik untuk bermain bersama dengan Rin Kemudian diseselain mereka menjalankan misi selanjutnya di sebuah taman bermain Kali ini mereka diminta untuk menangkap Gus disana Dan saling berpencar secara berkelompok Kemudian terlihat Saimi menggunakan baju sekolahnya Dan sedang bersama dengan Rin berkeliling taman bermain Lalu mereka bertemu dengan Gus bucil kematian disana Akan tetapi sebenarnya dirinya hanya ingin bermain bersama Mengataui hal itu Saimi pun menemani dia bermain bersama Sedangkan Rin malah terpisah dengan Saimi Dan malah bertemu dengan Raja Bumi Amaimon Kali ini Amaimon segera mengambil katananya Dan membukanya agar Rin dapat menggunakan kekuatan iblis Sehingga mereka saling bermain-main di tempat tersebut Akan tetapi pertarungan mereka membuat taman bermain jadi hancur Dan hampir saja membuat Saimi jadi terluka disana Walaupun Rin berhasil menyelamatkan Saimi Namun dirinya jadi terpojak dan tidak berdaya Lalu datang Yamada menyelamatkan Rin disana Sehingga Amaimon pun memutuskan untuk mundur Dan mengembalikan katana milik Rin Sedangkan Saimi berhasil menenangkan bucil kematian tersebut Dan dirinya pun menghilang dengan tenang Lalu datang Yokyo bersama Saimi disana Tidak hanya itu ternyata identitas Yamada sebenarnya Adalah seorang pengawas besar bernama Kiragakuri Sura Dan anime ini akan bersambung ke 4-2 Sedikit spoiler, nanti Rin akan mulai berlatih untuk menjadi lebih kuat Bahkan setelah itu dirinya berubah total jadi lebih serius Untuk mencapai associasi terkuat yaitu Paladin Sebelum itu tinggalkan komen di like-nya di video ini Well teman-teman mungkin itu saja Terima kasih memang semuanya sudah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya